Halo teman-teman, balik lagi sama saya Robinto Bento. Yeay, hari ini cahaya mataharinya berlimpah ruah. So, sekali lagi selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan. Dan sekarang tanggal 26 Desember, saya mau OTW mengikuti Misa Natal yang diadakan oleh KMKI Bayern. KMKI adalah Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia Bayern. Dan sekarang saya akan meluncur ke sana untuk Misa bersama dalam bahasa Indonesia. Oh my God, cahaya mataharinya seperti lagi summer. Jadi, teman-teman, hari ini itu misalnya dimulai jam 4 sore. Tapi saya harus berangkat ke lebih awal gitu. Karena jarak dari tempat saya ke gereja tempat kita Misa itu sekitar 1 jam lah. Dan saya harus datang 1 jam lebih awal. Jadi, saya berangkat itu sekarang jam 2 sore. Dan saya harap saya bisa sampai di sana jam 3. Dan saya akan mengadakan latihan-latihan singkat dulu. Karena di sana saya akan bermasmur. Dan mungkin nanti bakalan nyanyi lagu spesial untuk Natal juga. Misa seperti ini biasanya diadakan setiap tahun deh, kalau nggak salah. Soalnya tahun kemarin saya juga pernah ikut Misa Pasca yang diadakan oleh KMKI juga. Kenapa saya suka sama kegiatan yang dilakukan oleh KMKI? Meskipun saya nggak terlalu aktif sekali dengan mereka. Tapi saya suka kalau mereka ngadain kegiatan. Karena saya bisa ketemu teman-teman dari Indonesia dan ibadatnya atau misalnya dilakukan dengan bahasa Indonesia. Itu yang menjadi ketertarikan tersendiri sih buat saya. So teman-teman, sekarang aku udah sampai di depan gereja. Tempat kita melaksanakan Misa Natalnya. Tapi kayaknya aku datangnya sedikit ke pagian. Jadi sekarang aku datangnya jam 2.45. Jadi masih ada 15 menit lagi. Kayaknya orang-orang dan panitianya juga belum datang. Jadi yaudah gue jalan-jalan dulu sedikit di sekitar gereja. Sampai nanti jam 3 sore baru gue balik ke sini lagi. Sampai nanti jam 3 sore. Terbakut sedikit mengucapkan Sudam, Terbang onнизibil CH barang. Terbang on wodohnya sungguh. Terbang on duduknya nanti jam 3 sore rushed letaknya adi. Terima kasih. 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 Terima kasih.